Yaitu tiba-tiba harga telur mendadak turun Nah disitulah saya mengalami yang namanya kebihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Ferry Saya berasal dari kota Setubondo, Kiamatan Asim Bagus, Desa Awar-Awar Nah disamping saya ini adalah istri saya Dia selaku pendukung saya selama saya berusaha apapun itu Awal mula sebelum saya berusaha sapi Ternak sapi saya itu mengawali itu dari kegiatan usaha bebek telur Benarkan ya Saya itu ternak bebek telur sejak tahun 2017 Dimana waktu itu saya baru pertama kali belajar Dari awal pembibitan beli bibitnya bebek telur Terus sampai membuat kandangnya Sampai belajar pertama kali bertelur itu sudah habis 18 juta Betulnya ya Maya Nah setelah itu dipikir-pikir lagi sama saya Kok ini bebek ini kok telurnya masih sedikit Kenapa gitu Nah setelah saya tanya kepada sendirinya Eh ternyata pakannya itu harus tetap mengikuti pakan pabrik Jadi tidak bisa kita akal-akali ya mas Kita harus tetap mengikuti pakan pabrik Yaitu pakai konsentrat, separator dan segala macam Nah disitulah saya melupakan yang 18 juta itu saya lupakan Saya kembali lagi mengambil modal untuk membeli pakan yang saya Yang dari pabrik lah Nah setelah itu alhasil telurnya memang banyak Alhamdulillah setiap hari sudah meraih keuntungan yang cukup besar Nah seiring berjalannya waktu Kadang suatu usaha itu ada kendala ya mas Yaitu tiba-tiba harga telur mendadak turun Nah disitulah saya mengalami yang namanya kerugian Harga pakan naik apa naik Harga telur malah turun Nah disitu saya mengalami kerugian Nah disitulah saya mulai bermusawara Sama istri saya Gimana kalau usaha kita Kita ganti Gimana kalau kita ganti pernak sapi Bener kan ya Mbak ya Nah setelah itu Saya jual semua bebek saya Sebanyak 300 ekor itu hanya laku 6 juta Nah dari 6 juta itu Saya tambah uangnya untuk beli sapi Nah setelah saya dapat sapi Harga di atas 10 Saya mencoba penggemukan Nah disitulah saya belajar Cara-cara Menggemukan sapi Bagaimana caranya ini Untuk bisa lahap makan Bisa cepat gemuk Dan segala macam Saya sudah pelajari Dari senior-senior saya Dan alhasil Alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat luar biasa Saya sukses Bisa meraih keuntungan Yang tidak dikira-kira Saya Bisa menghasilkan keuntungan Dalam 2 bulan saja Per ekornya Bisa menghasilkan Sekisaran bersihnya itu 3 juta Itu sudah dipotong Biaya pakan Dan Segala macamnya Nah setelah itu Saya kembangkan terus Terus Dan pada akhirnya Ada kontes Di situ Bondo Tahun 2019 Pertama kali Saya mengenal kontes Disitulah Saya mengenal kontes Saya kesana Sama istri saya Melihat Berbagai macam Sapi yang sangat besar Dan saya bicara Sama istri saya Bisakah saya memelihara Mampukah saya memeliharanya Nah setelah itu Saya pulang Terus rembu sama istri Saya punya keingin Untuk memelihara Satu kontes Nah setelah itu Saya Punya satu indukan Yang melahirkan Satu pedet super Itu katanya orang Tapi saya kan belum tahu awalnya Tapi katanya orang yang sendiri Itu sudah super Nah dari situlah Saya mulai Merawat dia dari kecil Berbagai macam Cara Pakan Dan segala macam Sudah saya lakukan Dari cara Nyombor Pemberian pakan Pokoknya Itu sudah Tertata dengan baik Dan Hasilnya Sangat memuatkan Pada tahun 2020 Eh tahun 2020 Saya mengikuti kontes Pertama kali Di Situ Bondo Waktu itu Sapi saya masih umur Satu tahun Dan dia Masih mendapatkan kategori Sapi termuda Sudah Sapi juga terberat Di umur satu tahun Sudah mendapatkan Bobot 630 Kalau tidak salah Nah setelah itu Saya terus Berjong lagi Badan pada akhirnya Pada Tahun 2022 Dimana Pada bulan 3 Sudah tersebar Informasi Kalau ada kontes APPSI Di Lokasinya Di Jember Nah disitulah Saya Mulai semangat lagi Untuk merawat Perdet saya Terus Kesahiran saya itu Seorang guru Jadi Saya selain mengajar Saya juga peternak Pagi Sampai siang Saya ngajar Setelah itu Surnya Saya ngarit Gitu Ya maya Jadi Tidak ada waktu Untuk jalan-jalan lah Untuk istri saya Saya merasa gimana Gitu Dan Ya Alhamdulillah Semuanya itu Terobati Semuanya dengan Keberhasilan saya Mencetak Sebuah Kesuksesan Dimana Kesuksesan itu Ada Di samping saya Coba lihat ini Kesuksesan saya Ini Saya raih Dengan Kerja keras Semua Cerita Suka-duka Yang ada di kontes Sudah saya lakukan Sudah saya alami Bersama Istri saya Berawal Saya berangkat Dari kontes Saya berangkat Kesana Saya tidak punya Keinginan Untuk juara Karena Yang saya tahu Di tingkat Nasional itu Sapi-sapinya Lawan-lawannya Luar biasa Sangat besar Tapi alhamdulillah Saya Tidak pesimis Karena saya Punya data Kalau sapi saya Memang beratnya Segitu Setelah penimbangan Ternyata Alhamdulillah Sapi saya Terberat Di sana Untuk Masalah Comboran Sapi saya Tidak begitu Tidak begitu Mahal Kalau dikalkulasi Per hari Paling Rp50.000 Sudah istimewa Buat Comboran Yang sapi ini Jadi Hitam Saya ini Berangkat dari Pertanak kecil Ke Kontes APPSI Ketinggalan Nasional Bisa Juga Mampu Bersaing Dengan Pertanak-Pertanak Hebat di sana Jadi Saya Cuma ingin Memotivasi Kepada Para Pertanak Bahwasannya Tidak Usah Kecil hati Tidak Usah Takut Yang penting Apa Yang Kamu Punya Ditekuni Disayangi Ya kan Betulan ya Pokoknya Intinya Kita harus Semangat Tidak usah Patah hati Dan Dari Semangat itu Dari Saya Yang basicnya Dari Pertanak kecil Benar-benar Nyata Membuahkan Hasil yang Satu Biasa Seperti Yang dilihat Di samping ini Coba Dilihat Saya Meraih Juara Satu Di tingkat Nasional Bukan Tingkat Kabupaten Lagi Bukan Tingkat Provinsi Tapi Sudah Tingkat Nasional Ya Saya Dari Basic Petanak Kecil Sudah Mampu Meraih Peringkat Pertama Di Tingkat Nasional Jadi Intinya Kita Dak Usah Apa Ya Dak Usah Kecil hati Ya Dak Usah Pesimis Yang penting Semangat Sebuah Keberhasilan Sebuah Kerja Keras Akan Kita Capai Apabila Kita Benar-benar Tekun Benar-benar Semangat Dan Penuh Dengan Keikhlasan Ya Nah Cukup Sekian Dari Saya Apabila Dari Awal Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Mungkin Dari Saya Atau Istri Saya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 30 Yang Terima kasih.